Halo guys apa kabar mau ketemu lagi dengan makanti disini semoga kalian sehat walafiat ya guys guys banyak minyak yang bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan misalnya minyak biji bunga matahari ini minyak goreng ini mengandung lemak tak jenuh dan nutrisari biji bunga matahari dipercaya baik untuk memelihara kesehatan jantung guys untuk masakan minyak ini bisa dicampurkan dalam salad saus atau untuk menumis atau memanggang untuk kesehatan kulit ini bisa dapat melembabkan kulit mencegah penuhan dini melindungi kulit dari sinar matahari guys dan bisa juga menyembuhkan jerawat serta menyembuhkan infeksi kulit sedangkan minyak jaitun atau olive oil ini juga minyak yang sehat untuk jantung karena sebagian besar merupakan minyak tak jenuh guys minyak jaitun dapat digunakan untuk mengolah makanan dengan cara ditumis dalam suhu sedang cara ini adalah untuk menjaga nilai nutrisi dan cita rasa minyak jaitun guys minyak jaitun juga terkenal sebagai pelembab alami yang sering digunakan untuk melembabkan kulit dan rambut guys minyak alpukat juga mengandung lemak tak jenuh guys serta bebas kolesterol jadi baik untuk jantung selain itu juga minyak dapat melembabkan dan mengencangkan serta memudarkan noda hitam pada kulit guys begitu pun dengan minyak almond guys baik untuk kesehatan jantung dan bisa membuat kulit sehat menghilangkan lingkaran hitam di bawah mata serta mencegah bibir pecah guys sedangkan minyak biji anggur dapat melembabkan kulit tanpa menyembah pori-pori guys menjadikan kulit kulit kencang dan awet muda serta dapat memudarkan kantung mata guys juga bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari guys sifat antioksiden yang dimiliki oleh minyak lemon ternyata membantu mengurangi kerusakan jaringan pada kulit disebabkan oleh radikal bebas ya jadi minyak ini bisa mengencangkan dan membuat awet muda guys minyak wijen bisa juga melembabkan kulit dan memberi nutrisi untuk kulit wajah guys berbagai masalah kulit wajah bisa diselesaikan dengan menggunakan minyak wijen ini diantaranya jerawat dan komedo guys sedangkan minyak jojoba ini bisa mengatasi jerawat mengatasi kulit pecah-pecah kulit terbakar dan sifat emollient sendiri bisa diartikan sebagai zat melembutkan dan melembabkan kulit guys minyak jarak juga dapat mencegah sembelit menyembuhkan luka mengobati kurap mengurangi nyeri sendi mencegah kulit keriput guys juga bisa mengatasi bibir kering mencegah jerawat melembutkan kulit dan meratakan warna kulit guys ini bagus untuk kulit yang sensitif guys kalau minyak apricot itu dapat mengatasi iritasi kulit mencerahkan wajah guys juga bisa mencegah penuaan dini serta menghilangkan komedo dan jerawat bisa juga untuk melembabkan dan menyembuhkan peradangan pada kulit guys minyak kelapa murni atau virgin coconut oil yang kaya akan asam laurat ini dapat meningkatkan kesehatan kulit guys mencegah penyakit jantung dan tekanan darah tinggi menyehatkan rambut serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga mengatasi obesitas serta mengatasi diabetes bisa juga menyembuhkan infeksi jamur dan meningkatkan fungsi otak guys guys lemak junuk sering dikaitkan dengan peningkatan resiko penyakit jantung ya guys lemak junuk ini mudah teroksidasi yang menumpuk di pembuluh darah arteri guys dan ketika lemak ini menumpuk terlalu banyak maka pembuluh darah bisa tersendat sehingga menyebabkan penyakit jantung atau stroke guys nah guys lemak junuk biasanya diperoleh melalui mentega lemak babi, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit guys oke guys kalau kalian suka video makanti kalian boleh subscribe, like, atau komen ya oke terima kasih, salam bye bye bye